Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan dimanakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa, selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung, dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut, dan tangannya masih teracung. Jelakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku, dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya, ialah hendak memunahkan, dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamad seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, Dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dan dengan kebijaksanaanku. Sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antarbangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang menganggakkan paru, atau yang menciap-ciap. adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. sebab itu Tuhan, Tuhan semesta alam, akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis, dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus, akan menyala-nyala, dan akan membakar, dan memakan habis putri malu, dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan asyur, dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit, yang merana sampai mati, dan sisa pohon-pohon hutannya, akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel, dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yaakub, tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. suatu sisa akan kembali, sisa Yaakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, Hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Hai, Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada, dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi, amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimun, dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan dimikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari curang penyeberangan, sambil berteriak, Giba tempat permalaman kita! Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Penghuni matmena lari jauh-jauh, penduduk Gembim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung Putrision, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan, Tuhan semesta alam akan memotong, dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan, yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Beluk Karimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Suatu tunas akan keluar dari Tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamad, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lering gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Muab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi tujuh batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir.